dikomplain customer gara-gara jet dikos ngelupas masa iya koko yang jualan info kos kayak gini suruh ngurus kos-kosan yang bukan punya koko kos yang ditampilkan memang real picture ya alias gambar asli tapi masa iya kos tersebut gak berubah dan gak mengalami kusam pada warna jetnya jelas tapi ini bukan tanggung jawab koko ya ini tanggung jawab pemilik kosnya buat kalian yang merasa bahwa kosnya kurang bagus atau kosnya kok warnanya ngelupas atau kosnya kok lembab kayak udah lama ya kalian pandai-pandailah minta ke pemilik kosnya buat dijet ulang koko ini juga pengalaman jadi anak kos semua kos yang pernah koko tinggali koko selalu tanya apakah boleh dijet ulang pemilik kos juga menjawabnya macam-macam ada yang mengizinkan ada juga yang tidak ada yang ngasih gratis ada yang juga membebaskan asal dijet sendiri dengan dana sendiri jangan sampai nanti ke depannya kosnya mati wifi-nya airnya mampet parkirnya penuh koko juga yang dikomplain inget ya guys, koko ini cuma sebatas info kos saja setelah kalian bayar jasa info kosnya kalian akan berhubungan langsung sama pemilik kos jadi kalau ada apa-apa langsung sama pemiliknya aja ya nah disini koko mau tegaskan kalau kalian nggak cocok dengan jasa koko nggak usah dipakai koko nggak pernah maksa kok tapi beda cerita ya semisalkan kalian pakai jasa info kos koko dan galeri kos Jogja tapi kos yang kalian hubungi itu langsung penuh alias waktu kami kirim itu kosnya bilang maaf sudah penuh nah kami disini garansi kalian bisa klaim untuk ganti info kos yang baru dengan menyertakan bukti chat kalian akan langsung digantikan info kos lain